Intro Anggota DPRR Infrasi Golkar dari Komisi 8 Dapil Jambi Dr. Ades Haji Hasan Basri Agus menjenguk pendiri Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah Buya Soleh Hafiz yang sedang sakit di lokasi desa Teluk Kecimbung, Kabupaten Surolagun, Jambi, Minggu 16 April 2023 HBA didampingi tenaga ahli DPR RI Dapil Jambi disambut baik oleh anak, cucu, dan pengurus Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah di rumah kediaman pendiri Pondok Pesantren Buya Soleh Hafiz Anggota DPR RI Dapil Jambi HBA mengatakan Alhamdulillah bisa menjenguk pendiri Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah Buya Soleh yang sedang sakit Mantan Bupati Surolagun ini berharap semoga Buya Hafiz Al-Fatah cepat sembuh dan pulih kembali sediakala Sementara itu Budar Hakim, cucu Buya Soleh Hafiz menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan HBA Ia juga turut mendoakan HBA agar selalu mendapatkan keberkahan Mantan Gubernur Jambi yang terkenal Dermaut ini juga memberikan sembahko, syal, sarung, dan bantuan uang kepada pendiri Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah Buya Soleh Hafiz yang sudah sakit Alhamdulillah pagi ini hari ahad kita kedatangan Pak HBA ke kediaman Buya Soleh Hafiz Kami sangat senang sekali beliau mau mengunjungi Pak Buya Soleh Hafiz ini Mudah-mudahan Buya senantiasa sehat didoakan oleh Pak HBA Begitu pula tadi Pak HBA minta doa agar senantiasa disehatkan terus dalam ridho Allah SWT Itu pula Buya tadi sampaikan, ya terima kasih Kemudian beliau senang sekali kedatangan dari Pak HBA ini Untuk diketahui Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah berdiri pada tahun 1998 Dan dibantu oleh mantan Bupatnya Surulagun yang terkenal Dermaut HBA Memiliki 100 orang santri laki-laki dan santri wati sebanyak 150 orang Total berjumlah 250 orang Pondok Pesantren ini fokus pada pendidikan hafal Quran yang disebut Kampung Al-Quran Darul Mushaf Dari Kabupaten Surulagun Jambi, Muhammad Hamdi melaporkan untuk Pocok HBA Terima kasih Terima kasih